Terima kasih telah menonton Dan di Amerika Serikat pada tanggal 21 Juli 2023 Sober udah nonton film Oppenheimer sama Barbie belum nih? Gimana? Bagus banget gak sih filmnya? Nah berbicara tentang kedua film ini Jadi kali ini kita bakalan ngebahas mobil-mobil yang ada di film Oppenheimer dan Barbie Gimana spesifikasinya, bearingnya apa, dan harganya berapa Penasaran? Yuk kita simak videonya Chevrolet Corvette 1956 Ini adalah mobil ikonik dari Barbie Dan ditampilkan secara mencolok di dalam film Mobil konvertible ini berwarna merah muda dengan ban dinding putih dan pelek krom Mobil ini dibekali mesin 265 CU in 4,3 liter V8 Dengan tenaga 210 hp Dan mampu menempuh kecepatan maksimum hingga 187 km per jam Bearing dari mobil Chevrolet Corvette ini adalah SKF Wheel Bearing Handhub Assemblies BR930544 Saat ini mobil ini dibanderol dengan harga mulai dari 89.000 hingga 124.000 USD Atau sekitar 1,3 miliar sampai 1,8 miliar rupiah GMC Hammer EV Pickup Mobil dari Ken di film Barbie yang merupakan truck listrik ini Dibekali mesin 3 motor ultim drive system Dengan GM estimated best in class Dengan tenaga 1000 hp Dan mampu menempuh kecepatan maksimum hingga 170 km per jam Bearing dari mobil GMC Hammer EV Pickup ini adalah bearing Timken Saat ini mobil ini dibanderol dengan harga mulai dari 110.595.000 USD Atau sekitar 1,6 miliar rupiah Chevrolet Blazer SS EV Mobil ini adalah mobil SUV elektrik berwarna biru yang dikemudikan oleh teman Barbie Dakel Mobil ini dibekali mesin 2 Ultium Drive Motors Dengan tenaga 557 hp Dan mampu menempuh kecepatan maksimum hingga 201 km per jam Bearing dari mobil Chevrolet Blazer SS EV ini adalah bearing Timken Mobil ini dibanderol dengan harga mulai dari 65.995 USD Atau sekitar 997 juta rupiah Chrysler Convertible Coupe 1929 Ini adalah mobil yang dimiliki J. Robert Oppenheimer Dan terlibat di beberapa adegan sepanjang film Mobil ini tak hanya simbol kekayaan dan status Oppenheimer Tetapi juga mewakili perasaannya yang bertentangan tentang bom atom yang ia ciptakan Mobil ini dibekali mesin 248,9 CU in 4,1 liter L head inline 6 Dengan tenaga 75 hp Dan mampu menempuh kecepatan maksimum hingga 113 km per jam Mobil ini memakai bearing connecting rod bearing Truss bearing, gimbal bearing, dan wheel bearing Mobil ini dibanderol dengan harga 25.000 sampai 100.000 USD Atau sekitar 377 juta hingga 1,5 miliar rupiah Selain mobil Chrysler Convertible Coupe 1929 Ada beberapa mobil lain yang muncul di film Oppenheimer Sedan Ford 1940 Mobil ini dibekali dengan mesin 239 cubic inch 3,9 liter V8 Dengan tenaga 85 hp Dan mampu menempuh kecepatan maksimum hingga 129 km per jam Mobil ini memakai bearing connecting rod bearing Truss bearing, gimbal bearing, dan wheel bearing 1940 Ford V8 60 hp Main bearing set STD nose flathead 60 hp 40 flathead Dan neo 1928 Strip 48 Ford front wheel bearings Or Cups Complete Set Part Number B 1201 KT Mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 20.000 hingga 60.000 USD Atau sekitar 301 juta hingga 904 juta rupiah Dodge WC 54-1943 Mobil ini adalah truk militer yang digunakan oleh para ilmuwan proyek Manhattan Ini adalah mobil yang kuat dan tangguh Yang mencerminkan sifat rahasia dan penting dari proyek tersebut Mobil ini dibekali mesin 230 cubic inch 3,8 liter inline 6 Dengan tenaga 90 hp dan mampu menempuh kecepatan maksimum hingga 89 km per jam Mobil ini memakai bearing connecting rod bearing Truss bearing, gimbal bearing, dan wheel bearing Mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 48.900 USD Atau sekitar 734 juta rupiah Cadillac Series 62-1945 Mobil ini adalah mobil mewah yang dikendarei Oppenheimer Untuk menyaksikan tes Trinity atau uji bom atom pertama Ini adalah mobil yang membanggakan dan kuat Yang mencerminkan kekuatan dan tanggung jawab baru Oppenheimer Mobil ini dibekali dengan mesin 331 cubic inch 5,4 liter L-Height V8 Dengan tenaga 135 hp dan mampu menempuh kecepatan maksimum hingga 137 km per jam Mobil ini memakai bearing SKFC 19940 for Cadillac Commercial Cases Eldorado Series 60 Mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 24.995 USD hingga 49.500 USD Atau sekitar 370 juta hingga 743 juta rupiah Mobil-mobil ini membantu untuk menciptakan suasana dan nuansa di film Dan mereka juga membantu untuk menceritakan kisah Oppenheimer dan proyek Manhattan Oke Sober, itu dia pembahasan tentang mobil-mobil dari film Oppenheimer dan BRB Bagaimana spesifikasi mobilnya, bearingnya apa, dan harganya berapa Gimana? Keren-keren kan mobil-mobilnya? Jika kalian ingin menyaksikan video tentang bearing dan film Kalian bisa tonton video tentang bearing dan film di link berikut ini ya Oke Sober, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai Ingin belajar tentang bearing dan otomotif? Tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis Saya Zubikar Fahri, pamit undur diri dan mari kita belajar bearing bersama ASEAN BERINO Key to Sustainable Rotation